Ketertarikan Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Usma Borujerdi. Ia merupakan seorang ulama syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Einstein mengatakan kepada Gurkin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tidak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Meski itu masih dalam buku yang berjudul Chos Life The Bibiquel Kalturefol yang ditulis Eric Gurkin, menyebutnya nama Einstein 11 kali dalam mengusungnya sebagai visi kawan maha hebat. Surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein tentang agama dan Tuhan. Setahun setelah surat itu ditulis, Einstein menghabiskan nafasnya terakhir pada 18 April 1955 di Brikanton, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam surat tersebut Albert Einstein juga mengatakan bahwa teori relatifitas yang selama ini dia buat memang mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tak hanya dari Al-Quran jika kita mengambil ilmu dari banyak hadis, bukti lain yang menunjukkan bahwa Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya Einstein memanggil ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang dia tulis dengan julukan Borujardi Senior. Fisik asli dari surat itu tak dibocorkan sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat ini sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan yang sangat rahasia dan aman. Bahkan Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Ada pun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh alamah majelisi tentang mi'rat jasmani Rasulullah SAW. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah setelah nabi kembali dari mi'rat jasmani. Setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Einstein melihat hadis ini sebagai khasanah keilmuan yang mahal harganya, karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam syiah dalam relatifitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relatifitas materi dan energi, yaitu AMC20. MAC2 yang artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula hidup kembali. Dikumpulkan kembali yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang masyar setelah meninggal dunia. Penemuan Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang masyar. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman mengenai padang masyar. Ia itu pada hari ketika bumi berhenti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula mereka manusia berkumpul di padang masyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 48